Halo semuanya welcome to guestboxy nah kali ini aku mau unboxing nah kembali lagi si GB unboxing di satu video gitu kan nah ini aku baru aja baru pulang terus dapat paket dari alicia beauty nanti Shopee nya tokonya aku taruh di description nah dia itu katanya ini tuh 5 produk lipstick yang mereka keluarin dan aku penasaran sih karena reviewnya di Shopee aku lihat-lihat bagus-bagus dan katanya warnanya lucu-lucu sih ayo kita buka sekarang keluarkan gunting keluarkan gunting kita buka ya jadi aku dapat lima ini dari alicia beauty ini ini ada ada kit kit ya ini nomor satu jadi dia kayaknya yang kayak rada new gitu nih terus ini nomor duanya yang alady ini kayaknya warna kulit gitu terus ini shade nomor tiganya ya yang cascade ini ini warnanya warna bestsellernya mereka kalau dibilang di Shopee nih nih nomor empat yang Lizzy ini soalnya mirip kayak si Kate tapi lebih muda dikit dan rada lebih pink kayaknya nih Nah terus Ini chi sampaian pen Macaxe champagne blushintushike champagne blush ini nomor limanya yang kayak gini Nah, sekarang aku mau buka Semuanya Bagagingnya lucu, suka deh Dope gitu Terus sekarang aku mau hapus lipstick aku dulu Biar aku bisa swatch Ini semuanya di bibir aku Aku udah hapus lipstick aku Jadi aku mau cobain Yang shade nomor satunya Ini yang Kita Ini Baru pertama kali ya bu Skocos langsung di bibir Lewat albumnya Bagi kacang Gak keliatan Rapis sih, suka Aplikatornya juga ya, kayak lip cream pada umumnya sih Baunya Kayak permen Permain 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 gitu Wah Lembut banget Dan maksudnya Kayak sekali doang Warnanya udah langsung nongol Ini nomor satunya Aku suka banget Karena ternyata Pas di bibir aku Untuk kulit yang sama matang Apalagi ini bagus banget Ini Nude Nude Rade Dekorensen Dan ini bikin seger Tapi lebih kayak Natural gitu Gak terlalu yang mencolok gitu Warnanya Dan aku suka banget Ini yang Kate Aku suka banget Ini Lipstick Lip cream Nude Yang Salah satu yang aku suka sih Terus teksturnya Enak Lembut banget Sumpah Lembut banget Tapi kalau buat transfer Lumayan sih Tapi gak parah Gak parah-parah banget Transfernya Aku suka banget Terus pasti Gini Gini tuh kayak Gak lengket sama sekali Oh Suka Mari kita coba ya Shade selanjutnya Aku udah hapus lagi Lipsticknya Terus kita Mau coba Yang shade kedua Ini yang Aledade Dia warnanya Kayak Warna kulit banget Kayak warna Orange Cuman Dia Lebih Warna kulit lagi Kalau tadi kan ada Lebih orange Kalau ini lebih ke coklatnya Mari kita coba Sumpah sih Ini teksturnya Gak tau dia Suka banget Terus ini Shade nomor 2 Dia Kalau dipakai Ternyata Dia lebih pink ya Kalau dari Tutupnya sih Dari Tutupnya Dari Botolnya Si Cube-nya ini Kelihatan lebih coklat Cuman pas dipakai Ternyata dia lebih pink Aku suka sih Sama teksturnya Jadi gampang banget Diblend di bibir Dan gak keliatan Bikin pecah gitu Suka banget Dan Dia tuh Ringan banget Itu yang bikin Kayak seneng banget Aku sama ini Dan Wanginya tuh Peppermint Jadi kayak Seneng-seneng aja gitu Sama pake ini Dan Kita mau lanjut Buat yang Shade ke 3 Jadi Ini Shade Yang Cascade Dia Kalau dari Tube-nya Dia pink gitu Yes Nude pink gitu Dan mari kita Coba Hmm Not bad Sebenernya aku kurang Terlalu biasa Pake lipstick Dengan warna Yang seterang ini Senude ini Karena Eh gak biasa aja sih Seringat pake Andro Merekah gitu kan Dan ternyata lucu juga Warnanya Cocok sama Eye makeup aku sekarang Kebetulan Lagi kayak On point Apa Eye makeup aku Jadi pas pake yang Rada nude Rada pastel gitu Dan aku suka banget sih Warnanya juga lucu tuh Di warna yang buat kulit Sawo mateng Itu cocok Karena Ternyata Enggak Se Gonjreng Gak se Apa ya Enggak se Pastel Enggak se Nude Yang aku kira Kira Kalo dari foto kan Kelihatan nude banget ya Pas dipake Ternyata Enggak sama sekali Dan Malah bagus Terus Shade keempat Ini namanya Lizzy Bukan Lazy Iya guys Dia warnanya Oh Dia nude Rada pink Cuman Dia rada agak coklat gitu Hmm Not bad Suka juga Ternyata Tapi Aku Ini mungkin Mirip sama yang Si nomor 2 Kayaknya Tapi dia rada pink Dikit Gitu Ini warnanya Kayak nude Cuman Rada pink Dikit Cuman Mungkin Kalo di Sama mataku Jadi Sinkron Sinkron Sih Cuman Aku kurang suka Warnanya Cuman Tetep Sama teksturnya Aku suka banget Karena ringan Satu Dua Karena Gak kerasa Papa pake Di Pasti bibir Dua Tiga 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 Nga Ngelengkit Tapi kalo Buat daily Mungkin Bagus sih Kalo Makeup Patenya Nggak lagi Kayak gini Lagi kayak Cuma pake Eliner Atau Cuma pake Mascara Gitu Pake Shade Cuma Coklat Gitu Pake Eliner Tipis Gitu Kan Nah Mungkin Sama ini Cocok Tapi Aku lagi Pake Yang Rada Bold Di Mata Makeup Patenya Jadi Mungkin Sama ini Jadi Kaya Rada Aneh Agak Kelewat Pucat Gitu Lanjut Shade Nomor Lima Shade Nomor Lima Ini Nama Shade Shade Blush Dia Kalo Dari Semuanya Yang Paling Mentering Warnanya Kayak Pink Cuma Rada Orange Gitu Yes Ini Kaya Warna Apa Kalo Di Tricia Aku Lupa Oh Teksturnya Kayak Tricia Yes Dengan Harganya Lebih Murah Shade Nomor Lima Ini Mungkin Kayak Bikin Bibir Aku Lebih Fresh Jadi Kelihatan Hidup Gitu Karena Dari Tadi Kan Nyun Gitu Gitu Gantus Pake Ini Warna Yang Kayak Terbilang Lumayan Aku Sering Pake Di Tricia Aku Juga Ada Warna Yang Mirip Kayak Gini Cuman Lebih Orange Lagi Dari Ini Dan Kalo Buat Makeup Mata Yang Kayak Gitu Mungkin Sama Ini Paling Cocok Ini Menurut Aku Aku Suka Sama Kelima Lip Cream Ini Kenapa Satu Dari Packaging Aku Suka Banget Dia Drop Salah Satunya Terus Secara Apa Ya Pas Dibuka Gitu Dia Rapi Gak Ada Bleber Sama Sekali Terus Wanginya Peppermint Jadi Kayak Gak Bawa Bahan Kimia Gitu Murah Tapi Gak Bawa Bahan Kimia Nah Itu Salah Satu Juga Terus Dia Ringan Banget Di Bibir Dan Mungkin Ini Kayak Drop Nya 3CE Ya Kalo Aku Bisa Bilang Karena Teksturnya Sam Persis Cuman Dia Lebih Ringan Tapi Dia Mungkin Gak Setahan 3CE Mungkin Ya Karena Dia Lebih Melembabkan Dikit Daripada 3CE Kalo 3CE Bener Velvet Kalo Mereka Sebenernya Bukan Velvet Sih Meat Cuman Dia Melembabkan Gimana Yang Ngomongnya Gitu So Segitu Delo Review Dari Aku Tentang Alicia Beauty Lip Cream Ini Semoga Kalian Suka Dan Jangan Lupa Like Comment And Share Ke Teman Teman Kalian So See ya